Jembatan Kaca Jembatan Kaca pecah dan menyebabkan satu pengunjung tewas Dilansir dari Kompas.com pada selasa 31 Oktober 2023 Kapolresta Banyumas Kompes Edi Suranta Sitepu menjelaskan Sebelum penetapan tersangka pihaknya telah meminta keterangan 16 orang saksi Mereka terdiri atas karyawan wahana jembatan kaca hingga saksi yang menolong korban selamat Atas perbuatannya ES dijerat pasal 359 dan 360 KUHP Dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara Edi mengatakan jembatan kaca tersebut tidak memiliki izin Serta tidak ada standar operasional dan gajian standar keselamatan atau uji kelayakan ES turut dihadirkan langsung oleh polisi saat konferensi pers kasus jembatan kaca pecah di Banyumas Ia digelandang di hadapan media dengan sudah memakai baju tahanan Polresta Banyumas perwarna piru Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa baru Kembalik different Jangan lupa Jangan lupa jedan Jangan lupa seperti